Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini Selanjutnya sama Ranggy Kita akan membahas tentang video Dia lagi hot Pokoknya lagi viral banget Dimana-mana Yang sedang hangat di perpijangan Di setiap ibu-ibu yang sedang belanja sayuran Karena tukang sayuran itu jadi wahana gibah Buat ibu-ibu Si ibu itu dia gak belanja sayur Paling lagi banteng sama suaminya Gak boleh gibah Tapi pesan buat teman-teman Dari Cis yang aku sayangi Siapapun Ya semuanya usahain jangan gibah Karena kalau gibah itu sama dengan Memakan bangkai saudaranya sendiri Gak boleh ya Gak boleh makan bangkai Apalagi belum dioseng Tapi sebelumnya Yang minta dijadiin bangkai Sebelumnya subscribe dulu channel Ranggy OTW sejuta ya dia Gila OTW cuma jalan kaki Gak mau aja banget Aku OTW 3 juta Aku seneng banget Satu juta Regis berangkat ke Paris Dua juta Paris bakal Oh iya Ya gue gak tau Gue gak dia aja Satu juta Jepang Dua juta Paris Tiga juta Uuuuuh Margonda Hahaha Jep Sekarang video apa sih Gigi? Ini Membahas tentang Pelakon Maaf Tis ya Sempet kan menjadikan Digosip-gosipan Sebagai pelakon gitu loh Di video yang ini Ini nih Itu sebenernya sedih Karena termasuk tudingan Cuman udah diklarifikasi Ya Dan tidak terbukti ya Tidak terbukti Ini Bukti-buktinya ada Dan bukti pembelaan juga ada Wow Nah pengen tau bukti-buktinya apa Ini dia video yang pertama Bisa diem gak? Selalu tuh wocor tuh Dabbing Terus Maksudnya apa selama ini Kayak ngomongi Neguriku kayak ngomongi Maksudnya apa? Neguriku Pak butuh duit Pak butuh duit Pak butuh duit makanya pun Jalui duit gojoku kayak ngomongi Gak pernah jalo Oke Pak gak pernah jalo Jendengnya uang Uang wedok Ya Lek 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 Orang mungkin Pak Dendi Arpen Rofden Nyatin Ibu Kofi Yes Katanya dia yang korban Yang suaminya itu Direbut Sama Ibu Nila-Nila Nila-Nila Saudara Jangan-jangan nama Cita-cita Ricis Ricis Yang Ricis liat dari video ini Suaranya Ibu Ovi Emosi sekali Lu di belakang gue Lu mau duit gitu Ini duit nih Lu bermain di belakang gue Lu mau duit Ini sih masih simpang siur Gue panggil temen gue yang Tau segalanya Dia mempunyai Pedang panjang JJ ini pake Pikachu Pas banget Pikachu Belakannya pik abu Yuk dia akan bacakan fakta-fakta Dari kasus yang kita tonton Ini Itu emang si Pak Ovi ini tuh marah banget Karena ada buktinya Yang dia liat itu adalah dari chat Sama dari bukti transfer Sembilan 500 juta Hampir mencapai 500 juta 500 juta Ini dari sumber yang kita dapet ya Sumbernya itu mata R.J. Dahu Oh, apa-apa Emang ini berita Oke, oke, oke Nila-Nila La ini Itu temen baiknya Ovi Temen yang baik itu adalah Yang mendukung Bukan menikung Kedengeran emosi banget Dia pas ngomong Tarik nafos Tanpa ada aku, Pak Dende Gak iso Gak iso Kok pengen emang Tanpa aku, Pak Dende itu gak bisa Maksudnya? Gak bisa mendapatkan uang sebanyak ini Mungkin Oh, jadi maksudnya karena keberadaan sang istri Beliau bisa mendapatkan uang banyak Mungkin begitu Kita gak tau itu uang siapa Dan uang dari mana 5 juta 10 juta 500 juta Nah, gue Oh, Jovi Tidak gue gitu ke omah Kenek Buat gitu ke omah kenek Omah kenek Opa supir Buat beli rumah bisa Buat beli rumah bisa Buat yang omah Maksudnya beli rumah Bisa Tukuk Tuku omah kenek Cuman yang kita tau katanya Pak Dende ada disana tapi dia bungkam Bungkam Menurut laporan si Nila Nilala Nah, istrinya dulu itu katanya adalah seorang penyanyi Yang biasa manggung dikawinan sama acara musik Setelah menikah Dia sama suaminya tuh membeluti usaha minuman coklat Sukses lah ya Sukses ya Karena itu makanya Karena mereka berdua bekerja sama Akhirnya punya lah banyak uang Iya, iya, iya Video selanjutnya ini Katanya sang istri sah Mendatangi rumah sang pelakor katanya Ibu nila-nila lah Dia memaki-maki depan rumah Betul Disitu ada seorang pria Entah itu siapanya Dia gak mau menampakkan wajahnya Jadi ada belakang aja gitu Mungkin pake spion kau ya Ini dia Rumah atau pelakor Rumahnya pelakor Oh, ini cowoknya Iya, dia Tapi dia gimana aja Bojokut yang nyambut Dari nol dengan saya Sampai 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 Nih, jadi intinya Ini rumah yang merebut suami saya Suami saya yang dari nol Sampai Sukses sekarang Yang men-transfer uang 5 juta 10 juta Sampai Sampai Ratusan juta Gitu ya Iya Ada fakta menarik apa Dari Dek Kerja Makan ya Udah ngambil honor Hahahaha Aduh Hal ini Eh, makan tuh duduk Iya Fakta ya, fakta Fakta Wah, fakta Asisten Asisten, gue punya asisten lagi Yoke Ini video kedua Eh, fakta Ini belum selesai loh videonya loh Nih lah ada teman saya sendiri Nah Nih lah teman saya sendiri ya Ini nih bangun Ya Bangun Nih lah teman akan saya sendiri Tersesok Oke Oke Aduh, aku tuh gak bisa denger orang marah-marah gini Aku tuh gak terbiasa hidup di lingkungan yang marah-marah Marah bukan berarti harus berbicara nada tinggi atau berteriak Marah bisa aja disampaikan dengan intonasi yang tegas Tapi bukan berarti teriak-teriak Mungkin emosi banget kali, Cis Iya, emosi banget Gini, ketika kita emosi, kita cenderung memilih jalan yang salah Bener Karena ketika emosi mengalahkan logika Terbuktikan kebanyakan ruginya Betul Jadi Aduh, nyetup nih Faktanya dalam video itu, Jek Dia menyamperin itu untuk membuktikan kalau omongannya itu benar Bukan omongan siapa nih? Si ofic dari video yang sebelumnya itu Karena orang takut dikira seperti settingan Makanya dia sampai nyamperin ke rumahnya Untuk menunjukkan Ini loh rumahnya Dan menunjukkan kalau ini tuh beneran Bukan settingan Mungkin ada yang ngingetin Bu, bu, udah, bu, masuk Bu, kenapa? Banyak, ntarah Nggak, udah semenit kan Nggak, uploadnya semenit dong Insya, gap Dan udah terlalu banyak kabar yang menuding Si Ibu Nila Lagi serius Jadi kita juga punya video Kualifikasi dari Mbak Nila nya Karena Mbak Nila itu merasa Udah terlalu banyak yang menuding dia sebagai Fixed look lakor gitu Sedangkan dia punya pembelaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait video yang menuding saya sebagai lakor Saya memantah Tidak benar Saya merebut Pak Timbi dan Bu Ovi Dan Kenapa dalam video itu Saya terlihat diam Karena saat itu Bu Ovi sangat emosi Saya jawab pun Tidak akan merubah Keadaan saat itu Saya akui Saya memang menerima Uang dari Pak Timbi Dengan alasan Membantu saya Karena Apu saya Sepakai single parent Di situ Belum di save ya Yang mau Richie stanyakan Dia klarifikasi Kalau dia bukan pelakor Tapi kenapa dia pakai masker Dan dia tuh mukanya gelap gitu Kenapa dia seolah-olah takut mukanya kelihatan Kenapa Kan dia masalah Mungkin dia dengan selama hari kebelakangan Dia sempat nangis Mata dibongkap Atau matanya Kendor Abis ini Saya mengakui salah Karena bagaimana butuhkan Pak Timbi Suami dari Bu Ovi Berarti dia mengaku salah Karena dikirim uang Kenapa dia terima? Ya karena Dia terdesak Kebutuhan ekonomi Oke oke Yang lo tau Dia nerima duit Tanpa sepangat tauan Bu Ovi Atau Bu Ovi nya tau? Bu Ovi nya mungkin awalnya gak tau Tapi kegep Namanya bangke lama-lama disimpen kan Bau ke cium Kayak bawa ya? Iya iya Bawa mah Bangke dibawa bawa Kenapa pada saat kejadian tersebut Pak Gendi hanya jilang Nah Seakan mengiakan Kedulian itu Padahal Sama sekali Tidak ada bukti Saya berbuat zina Foto Atau yang lain Dan Yang ada Hanya Set Transfer Ini agak membingungkan ya Betul Kenapa Pak Dendi diam Seharusnya kalau emang dia gak mau panjang Dia menahan istrinya Iya gak Pak Yudis Itu pertanyaannya Nah Atau mungkin teman-teman punya pendapat sendiri Hmm Boleh Cara berpikirnya beda Kalau emang pelakor itu Yang disalahkan cewek Atau cowoknya saja Gue gak setuju Harusnya dua-duanya Kalau emang sampai pelakor ya Betul Karena kan itu terjadi antara kedua pihak Yang saling setuju Jadi denger-dengar teman-teman Mereka ini udah damai Haa Oh apa sih itu doang Gue nungguin Akhirnya ada 6 juta Dua pihak itu udah bertemu Dan memutuskan untuk Melakukan mediasi Dua ya Ini suratnya yang tertulis Dan ini Ada dia tuh lagi Manjang-manjang ya Kayak menang pihak gang gitu Itu bukti Kalau mereka katanya udah berdamai Apapun hasilnya Semoga ini stop ya Karena Indonesia itu Dengan budaya latahnya Sangat tinggi Kemarin ada artis Kena narkoba Wah manjang Betul Lagi-lagi Ini pelakor Nah ini kasus pelakor yang paling Lagi rame Tapi lanjutannya adalah gitu Yang lain-lain Pelakor gitu Kita gak tau ya Budaya latah Indonesia itu kuat banget Semoga ini Menjadi kasus terakhir Di dunia Kalau bisa ya Jangan ada dimana-mana lagi Kita sudah lihat Dari berbagai macam video Kita punya pendapat masing-masing Ini menurut kita Betul Ya kan Kalau kalian punya pendapat Gimana-gimana silahkan komen di bawah Intinya Setia lah Apa pasangan Intinya itu kayak gitu Begitu rusak sedikit Malah rusak semuanya Gue bilang jangan Jadi teman-teman Sesuatu yang ditutup-tutupi itu Pasti akan ketawan juga Jadi kalau bisa mendingin jangan Bener-bener Alasan seminggu itu Paling ya Rumput tetangga Jauh lebih jauh Daripada rumput pribadi Ya lu gak usah berpikir Kenapa sih Rumput tetangga itu Jauh lebih indah gitu Yaudah lu berpikir Gimana caranya Rumput gue bisa seindah Rumput tetangga Bisa lebih indah Daripada rumput tetangga Jangan lakukan ini Jangan lakukan ini Jangan lakukan ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Jangan lakukan ini